Sampai di kejadian tanggal 30-31, CM ini punya perang sangat penting dalam mempunyai secara verbal. Jadi kami bersama korban mendatangi korban Metro Kekatan Selatan di Uni Korea karena memang ada BAP tambahan. Karena BAP tambahan itu dari ayah korban itu kurang lebih belasan pertanyaan, dan dari korban sendiri kurang lebih sampai 20-an pertanyaan. Prinsipnya begini, kita harus sampaikan bahwa, kan tadi dari awal sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ini akan berkembang. Ini kan yang terduga pelaku atau anak berhadapan yang pukul, itu sekarang kan ada laku-laku. Sekarang ada tambah satu nama lagi, di dalam BAP tadi sudah dijelaskan sedetain mungkin, bahwa kasus tanggal 30-31, akumulasi sebelumnya itu, bahwa ada yang namanya buli secara verbal. Buli secara verbal itu dilakukan oleh salah satu peserta didik, yang berinisial M. Yang selama ini kalian banyak pertanyaan, M itu siapa? Tadi sudah dijelaskan sedetain mungkin, bahwa M itu adalah teman sekolah, satu angkatan, dan juga memang peserta didik dari sekolah minus. Selain dari delapan orang yang sudah masuk dalam kategori anak berharapan yang pukul, ya. Nah, makanya tadi dijelaskan dari awal, dari dia masuk sekolah, sampai di kejadian tanggal 30-31, si M ini punya perang sangat penting dalam membuli secara verbal. Menurut korban, mengatai sampah, bau ketek, anjing, dan lain sebagainya itu, itu dari M. Dan M ini adalah salah satu sahabat baiknya daripada ketua geng, yang bernama K. Jadi sebenarnya K sama M itu adalah pemimpin di geng tersebut, yang diduga pemimpin di geng tersebut, dan banyak anggotanya. Jadi makanya kami dari awal sudah minta supaya pihak kepolisian dan pihak terkait, baik itu dari dinas pendidikan, menteri pendidikan, dan juga lembaga-lembaga anak, untuk turun melakukan investigasi. Supaya kalau mau ditemukan ada geng di sana, di sekolah tersebut, supaya geng-geng itu harus dibubarkan. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi kepada anak didik yang lain. Ya, itu pembukaan dulu. Genaro pertanyaan, silakan. Kalau sempat membahas, ini gak bang, siapa orang tua dan para pelaku bang? Eh jadi pertama-tama kita harus garis bawahnya dulu ya. Ini kan pidana itu kan personal. Personal artinya siapa yang melakukan, siapa yang membuat, siapa yang bertanggung jawab. Jadi kita gak melebar. Tapi kan kemarin banyak bertanya, eh ini siapa sih orang tuanya? Berusia jelaskan itu orang tuanya lah AHA. Dulu ketua partai, sekarang mantan ketua partai, Kami masih pejabat di negeri. Ya, saya rasa udah bisa paham ya. Dan ini tadi, benar-benar dijelasin secara detail, tergantik dengan peran daripada si M. Karena itu perannya luar biasa. Sampai nanti kejadian yang puncaknya di tanggal 30. Bang, menyambung soal terkait kemarin ke, apa, ke kondisi berapa di BAPC 3 itu seperti apa, Bang? Ya, jadi waktu di komisi 3, kami dari keluarga korban ini sangat kecil. Karena yang pertama, itu dari pihak keayasan, sama kuasa hukum daripada terduga pelaku. Kami menduga, ini fakta diputerbalikan. Seolah-olah, klien kami ini yang satu mengajak untuk berkelahir. Seolah-olah bahwa tidak terjadi bullying di sekolah tersebut. Seolah-olah bahwa justru anak korban, itulah yang meminta. Dan itu adalah perkelahian biasa. Pertanyaan kami, kalau perkelahian biasa, kenapa sudah 8 orang di sekolah sini? Lalu kenapa anak korban tidak di sekolah sini? Yang kedua, itu kejadiannya 2 kali. Di tanggal 30-31. Kemana tanggung jawab sekolah dan keamanan? Emang sekolah boleh membiarkan orang melakukan perkelahian, kalau memang menurut mereka seperti itu. Karena undang-undang pendidikan menyatakan bahwa peserta didik harus mendapatkan keamanan, kenyamanan di sekolah tersebut. Dan anak korban sampai saat ini mengalami psikis berat. Fisik mungkin sudah selesai. Psikisnya sampai saat ini masih diamping oleh psikologi. Karena dia mengalami psikis berat, tidak mau ke sekolah lagi. Karena ada rasa trauma dan ketakutan yang luar biasa. Makanya kalau sampai ada yang menyampaikan di berita bahwa waktu dia di sekolah di Al-Azhar, di sekolah di mana itu? Di mentari. Anak korban itu ada persoalan di sekolah tersebut. Kami jamin tidak ada sekolah. Tidak ada masalah di kedua sekolah tersebut. Itu semua suratnya dari pihak sekolah sudah diberikan kepada kandang. Kenapa dia pindah ke minus? Karena memang rumahnya berdekatan dengan minus. Bukan berarti dia ada masalah di sekolah-sekolah sebelumnya. Itu tidak ada sama sekali, itu fitnah. Itu poaks. Jadi kalau sampai ada menyatakan tersebut, kami akan mempindahkan terhadap orang tersebut. Karena dia tidak punya bukti sama sekali terkait dengan sekolahnya anak korban di Al-Azhar dan juga di sekolah mentari tersebut. Bang, ada upaya nggak bang? Ini CCTV ini dibuka secara seluruh teman. Mereka sempat hanya sekilas-sekilas saja gitu. Meminta gitu untuk pihak dari abang itu untuk upayakan gitu. Jadi begini kami atau surat di pihak KORN. Sebenarnya yang namanya pegang handphone siapa saja yang men-video waktu itu disita saja. Supaya dilihat nih. Karena yang ditunjukkan sekarang di publik itu adalah video yang menguntungkan pihak korban. Kan itu kan sedukan kami itu di-edit. Itu kan di tanggal 27 CCTV-nya. Lalu videonya di tanggal 31. Tidak ada sama sekali gitu. Yang ditunjukkan. Makanya kami minta supaya CCTV seluruh di wilayah itu disita. Dan juga video itu waktu kejadian itu. Supaya disita juga. Siapa yang memvideokan. Handphonenya disita saja. Supaya di cek. Jangan sampai diberikan kepada penjidik oleh kuasa hukumnya. Itu sudah ada lukaan di edit gitu. Kami minta video yang lengkap. Karena kejadian itu panjang. Bukan sepotong seperti itu. Kalau ada saksi dari pihak korban? Kalau saksi dari pihak korban waktu kejadian itu ada. Tapi yang pihak klinik sama ibu guru ya. Waktu kejadian dia luka-luka. Dia sembunyi di tangga dan dibawa ke apa. Saksi yang menyaksikan banyak. Tapi yang menyaksikan itu. Dia memberikan keterangan. Memuntungkan pihak kita itu tidak. Karena tak punya penompok. Ada dugaan yang tersebut. Artinya belum ada dari pihak saksi yang dilibatkan untuk dibawa ke pihak korban. Karena dari pihak sekolah saksi itu sudah diperlisai 18 orang. Karena dari kemarin kumpas dinyatakan 18 orang. Diperlisai sebuah saksi itu. Pak tadi sempat ditanya terkait komunikasi sama pihak sekolah. Yang kemarin diperlisai dibilang. Luka itu. Apakah tadi dia tertentu diperlisai? Terkait adanya luka. Luka apa? Dari pihak sekolah ketika Bapak mau menjemput. Dan tidak bisa dengar tangannya yang membentuk. Gerita-gerita saya jemput. Oke. Mungkin di atas tadi seperti ditanyakan hal itu Kak? Oh iya memang tadi cukup banyak pertanyaan. Dari siang sampai malam yang itu. Karena saya ada yang terus untuk saya juga. Ada 18 pertanyaan yang untuk saya. Nah kalau untuk luka tersebut memang waktu itu anak saya dijemput oleh triper saya gitu ya. Ini cukup panjang ya sebelumnya untuk cerita-cerita. Tapi kesimpulan begitu dijemput sama triper saya itu. Dalam kondisi bibirnya disininya bengkap. Dalam disininya tau apa? Pecak ya. Robet kalau disininya robek. Ini bibirnya bengkap. Di sepatangan ini memar. Ini yang saya menyaksikan langsung ya. Terus kepala sebelah kirinya juga bengkap. Benjol ya. Jadi bukan memar. Benjol gitu ya Pak ya. Terus dadanya sakit. Terus punggung disininya juga sakit. Cuma perbedaannya untuk anda rapi-rapi-rapiannya ini anak saya hari ini. Segitu panjang permasalahan anak saya ini di kuning tidak pernah melaporkan kepada kami selaku orang tuanya gitu. Jadi diam-diam aja berupaya untuk menyelesaikan sendiri. Seperti itu Pak. Sekaligus memberikan barang bukti bentuk poismat itu atau yang terkait komunikasi sama pihak sekolah kesehatan gitu. Oh iya. Saya ada. Jadi tadi diserahkan juga barang bukti itu. Terus sudah sama polisnya. Bang. Bang ini apakah ada dugaan keterlibatan dari orang tua yang BINUSA tersebut. Jadi kasusnya agak berlaluan. Jadi ada. Jadi perlu saya jelaskan. BINUS ini sekolah orang kaya mas. Kalau kayak kita orang miskin tidak punya sekolah. Oh sekolahnya mahal kok. Emang mas bisa sekolah di sana. Jadi yang ada di sana adalah keluarga daripada bapaknya bidabat. Bapaknya memang orang berada. Bapaknya orang kebat. Atau keluarga yang kebat. Karena secara ekonomi memang di sana juga. Pembayaran sekolah kan cukup mahal. Berarti diduga ada keterlibatan. Bukan diduga lagi. Kan mereka ngomong sama korban. Bapak saya anggota di Bapak saya kedua partai. Bapak saya bos minyak. Bapak saya ini. Orang hebat di sini. Artinya yang berada di situ. Menyatakan kepada korong bahwa. Bapak-bapaknya itu adalah penguasa di sini. Dan setelah tidak terus-terusnya memang ada beberapa yang benar. Jadi pengaruhi kasus ini gak bang? Pengaruhi. Bapaknya orang kuat seperti itu. Kalau mempengaruhi kita gak tahu ya. Mungkin pihak kepolisian. Tapi bagi kami sebagai piwara korban. Kami akan tetap berdiri pada kebenaran. Bahwa ini. Rafi adalah korban. Dan jangan sampai. Ada pemutar balikan fakta. Bahwa seolah-olah Rafi inilah. Pemicunya. Dia yang mengajak untuk berkelahi lah. Mengajak. Untuk supaya menjadi. Apa namanya. Melakukan tindakan-tindakan yang di toilet tersebut. Itu bukan. Coba lihat dari CCTV aja lah. Waktu mereka datang itu dia. Rafi sama siapa? Dia ingin dicambung beberapa orang. Ke toilet. Pakai video di toilet itu. Supaya yang lengkap. Karena ada tangan tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Kejadian itu adalah pertengkaran biasa. Perkelahi yang biasa. Marahal kejadian tidak seperti itu. Bang. Penegasan sikap aja bang. Dari abang sebagai proses hukum. Gimana bang soal. Usulan soal RG bang. Artinya gimana sikap apa. Akan. Diambil. Diambil. Apakah akan terus berlanjut. Seperti apa. Ya kalau tidak ada niat baik. Kami akan lanjut terus. Kami tidak menjerat. Kalau orang sudah. Melakukan tindakan. Misalnya sekarang ini prosesnya sudah sampai tindakan. Di sini buku sebentar lagi ada tersangka. Harusnya dari pihak sana dong yang. Harus mengkomunikasi dengan pihak kita. Masa pihak pelaku yang antur. Tidak mungkin. Soal RG pertama itu dianggap deadlock. Artinya gagal. Dan mungkin mereka kembang lagi komunikasi atau RG dengan pihak keluarga. Dengan pihak nasa tukum. Silakan. Selama itu tetap di dalam koridor hukum. Kita tidak boleh melanggar hukum. Ya. Jadi kalau soal masalah itu. Sampai sehari ini. Karena belum ada yang mengontek pihak keluarga kita. Untuk melakukan komunikasi atau penerjain lagi. Kami tetap sepakat bahwa kasus ini akan tetap dilahirkan. Karena kan. RG diversi kan. Lanjutannya belum ada. Dan tidak ada pihak sana. Yang punya etikat baik untuk menghubungi keluarga. Untuk berkomunikasi dengan keluarga. Atau penasihat hukumnya untuk. Ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Artinya prosesnya tetap jalan. Selama belum ada komunikasi yang baik. Etikat baik mereka belum ada itu. Kami juga mempertanyakan kepada pihak yayasan. Pihak sekolah minus. Ini status dia sebagai peserta didik. Supaya juga harus memberikan statement yang objektif. Jangan kami lihatnya ada dukaan bela-bela pihak sebelah gitu. Jangan. Objektif saja. Kalau ada persoalisan dibuka saja. Jangan ditutupi-tutupi. Karena ini kan peserta didik juga. Di sana juga peserta didik juga. Dia mengambil harga jalur objektif. Bagaimana memfasilitasinya. Bagaimana mereka beri tingkat baik. Dan kami ini minta supaya raktif ini 4 bulan lagi ke depan. Supaya bisa lulus. Dari apa namanya sekolah minus. Karena saat ini dia sekolahnya sudah tidak sesuai dengan materi pendidikan yang benar. Karena sudah 3 bulan terakhir malah offline-nya justru berhenti. Tidak sekolah sama sekali. Nah ini kamu menjawab siapa. Sedangkan kewajiban orang tua masih tetap ya. Tetap. Sampai hari ini. Terima kasih.